Pemirsa Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengunjungi kediaman Rendi, korban meninggal akibat keracunan masal di Bantar Gadung, Kebupatan Sukabumi. Bupati minta Dinas Kesehatan untuk memperbaiki sanitasi lingkungan di lokasi keracunan. Sementara itu korban keracunan yang masih dirawat di rumah sakit, kondisinya sudah mulai membaik, bahkan sebagian sudah diperbolehkan pulang. Dalam kunjungannya kekediaman Rendi, korban meninggal dunia akibat keracunan masal di Kampung Pangkalan, Desa Bojonggaling, Bantar Gadung, Kebupatan Sukabumi, Bupati menyampaikan bela sungkawa terkait meninggalnya pelajar SD tersebut. Bupati meminta kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi untuk mencari faktor-faktor penyebab keracunan masal yang telah menyebabkan ratusan warga keracunan dan memperbaiki sanitasi lingkungan yang ada di daerah tersebut. Menurut Bupati Sukabumi Marwan Hamami, berdasarkan laporan, di daerah ini sebelumnya tidak pernah terjadi kasus keracunan. Kita nanti berevaluasi, kemudian nanti kita akan memerintahkan Dinas Kesehatan lewat pusling, cashling, dan tadi saya minta juga para guru-guru untuk memberikan informasi. Sementara itu hingga saat ini seluruh korban keracunan dirawat di Rumah Sakit Sekarwangi, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Kondisinya sudah mulai berangsur-angsur membaik, bahkan sebagian diantaranya sudah diperbolehkan pulang karena sudah pulih. Kondisi umum pasien semuanya dalam keadaan baik, bisa berkomunikasi, sudah bisa duduk, terutama PAB-nya sudah berkurang, tidak seperti kemarin-kemarin. Nah itu yang dibuangkan itu secara terlihat itu kondisinya seperti apa? Ya dokter sudah merekomendasikan pulang bahwa Bupati pasien tersebut sudah tidak mengalami gangguan akibat makanan tersebut. Sebelumnya sebanyak 176 warga kampung pangkalan desa Bojong Galing, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi, mengalami keracunan masal usai mengkonsumsi makanan acara tahlilan yang diselenggarakan salah seorang warga. Dalam persewa tersebut dua orang dinyatakan meninggal dunia. Budi Setiawan, Bandung TV Kecamatan, Bandung TV Kecamatan, Bandung TV